Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain stand upright Oke teman-teman di video kali ini seperti yang gue kasih tau kemarin gue akan showcase ke kalian King Crimson Requiem ya teman-teman ya nih dia nih standnya nih aduh rusuh buat kalau di public sumpah nih kalian lihat ya standnya kayak gitu teman-teman King Crimson Requiem ya dan untuk cara ngubahnya kalian ya namanya Requiem udah pasti ya teman-teman ya kalian pakai namanya Requiem Arrow jadi kalian cari aja King Crimson lalu kalian ya udah tinggal tusuk King Requiem Arrow jadi deh King Crimson Requiem Nah untuk bedanya sama King Crimson biasa gue kurang tahu sih beberapa skill itu mungkin mungkin ada dua dua lebih skill ya gue atau juga kalian komennya di bawah ya dan teman-teman untuk untuk kalian yang nungguin gue main rock lineage besok mungkin ya ya besok gua akan mainin rock lineage Oke tapi gua nggak janji juga sih karena gua lagi nge-stuck gitu loh direklineage lagi males buat ngegrinding macem-macem lah teman-teman ya jadi ya kalian tungguin aja lah semoga aja gua bikin videonya besok jadi gua akan upload besok Oke Oke kita lanjut untuk showcasing King Crimson Requiem tuh ini rusuh banget anjir yang pakai SCR siapa dah Oke kita mulai ya dari skill yang pertama Barat pasti skill pertama Barat kita pukulin si levelnya lagi gaya-gaya pakai Killer Queen Requiem aja Killer Queen Rikamnya keren banget ya matanya bernyanyanya lagi itu loh Barat Hai buh DMC lumayan si 22 ya dia belennya cuman cuma 5 detik doang temen-temen tapi DMC cuy 63 ya untuk King Crimson Requiem by the way nih semua gua udah udah gua upgrade semuanya lihat ya ke stand semua udah gua upgrade best destructive forces mogul upgrade sampai maksimum 38% ya ini lebih tinggi daripada ada Divorce kemarin enggak sih kayaknya Divorce kemarin tuh cuman sampai 24% ini sampai 38% cuy gila banget berarti rusuh banget anjir kalau main di public sumpah gila nih kalau main di public kayak gini temen-temen ya rusuh makanya gua kadang-kadang lebih demen main di VIP sih walaupun rusuh juga tapi nggak separah ini rusuhnya anjir gila bener-bener Oke kita lanjut dulu tadi Barat kita lanjut ke skill yang air ya heavy punch heavy punch kita coba pukul siapa ya ini aja nih si ada si awesome ya awesome kita pukul si awesome lagi nih kayaknya mati dia level 41 coba ya lihat di stop time nggak tuh ini mau gua pukul nih orang satu nih level 157 kita pukul dia aja ya anjir lama banget time stopnya what the hell menurut menurut ini ini barat kita coba ya ke si level level lah barat eh barat heavy punch cuy ko barat sorry sorry coba lagi coba lagi heavy punch 280 DMC lumayan lah lumayan Oke kita lanjutkan skill selanjutnya itu adalah epitaph adehh this guy ini orang ini temen-temen rusuh anjir mana tuh orang epitaph mampus lo mampus mampus kena epitaph kali ini nggak barusan kena epitaph temen-temen itu kayak kayak magicnya Meliodas yang kayak full counter gitu loh jadi istilahnya full counter ya kita coba lagi deh kita coba lagi deh epitaph mampus 400 tuh temen-temen DMC ya jadi kalau orang mukul kalian DMC langsung 400 flat gila banget nggak satu hit aja langsung 400 eh epitaph dv400 lanjut 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 gue demen banget sama skillnya full counternya King Crimson ya si epitaph gue demen banget sumpah oke langsung-langsung kita lanjut lagi ya ke time skip time skip iris jadi ini kayak teleport sih tapi teleportnya nggak sejauh diporsi kemarin ya ini bahkan lebih kecil dari diporsi kemarin kita coba deh kita ke pohon itu bisa nggak ya kayaknya nggak bisa deh oh bisa ya pohon itu masih bisa ya kita coba yang lebih jauh temen-temen ke pohon yang di paling pojok situ tuh bisa nggak oh nggak bisa ya jadi ya paling mentok ya paling kesini nih coba kalau kesini kayaknya bisa deh nah bisa ya paling segitu sih deh nggak ya nggak jauh-jauh banget lah pokoknya oke lanjut kita ke skill ha the power of requiem temen-temen kalian kayak nge-spawn apa tuh kayak lingkaran gitu terus orang yang ada di lingkaran itu tuh kena kena stun ya tuh the power of requiem nggak tuh jadi orang tuh kayak ke stun terus langsung kayak muncul spike-spike dari bawah gitu loh dari waktu itu kalau nggak salah pernah ngebug temen-temen ngebug di tempat dummy-dummy gini ya dia bisa keluar terus-terusan anjir kita coba deh kita coba 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 kita coba ya waktu itu bisa bisa terus-terusan dia kayak ngebug gitu tuh tuh masih bisa ya masih bisa ya lihat tuh masih ngebug anjay masih ngebug anjir ditempat ini temen-temen nih kalian ha terus bodo amat gila OP banget anjir oke lanjut lanjut ke skill selanjutnya yaitu adalah time erase ini juga cukup OP temen-temen time erase menurut gua ya karena dia tuh kayak bikin kita hilang kayak pindah dimensi sebenernya tapi dimensinya tuh masih di tempat ini gitu beda ma Divorce ya kalau Divorce kan kalian pindah dimensi Dimension hop namanya ya kalian bener-bener pindah dimensi karena kalau ini enggak temen-temen kalian time erase tuh kalian sebenernya hilang tapi kalian masih ada di sini gitu jadi kalian bisa ngapa-ngapain nih contohnya nih gua kan pukul nih orang nih ya kita pukulin orang satu dia enggak tahu nih kita nih ini si V4 nih kita pukul ya dari belakang buh bisa cuy dan dia enggak tahu kalau kita ada di belakang dia gitu tapi kayaknya kita nggak imun ya kita coba ya kita imun ngasih gua atau juga nih kita coba time erase habis itu suruh orang nyerang kita wow kita imun temen-temen kita imun ya sih ini mukul kita tapi dia nggak bisa gitu karena apa karena imun cuy jadi ini cukup OP juga sih ini cukup OP juga sih ini salah satu skill lanjutan dari Loftrain ya kalau Loftrain kan dia kita bener-bener imun tapi kita masih bisa dilihat gitu nah kalau ini nggak bisa cuy udah kalian nggak bisa di-attack terus kalian hilang lagi OP sih ini time-time iris tapi yang ngeselin cuman musiknya doang temen-temen ya sumpah musiknya kalian denger dah kita bahkan bisa menghindari time stop jika pakai time iris gila gua baru tahu itu temen-temen jadi kalau kalian lagi time iris ada orang time stop itu kalian nggak akan kena Oke kita ke skill temen-temen yaitu adalah full air rusher ini mirip banget sama mih yang Trout Slice tuh dia tuh dia tuh dia lagi itu dia lagi dia lagi kita coba ya an iris mampus langsung meninggal langsung meninggal si gitar-gitar si gitar-gitar dia datang lagi gua akan time iris lagi ya coba aja datang tuh dia datang lagi dia datang lagi dia datang lagi dia datang lagi wah wah gawat wah time iris epitab mampus lo time iris kemana dia oh itu tuh gua bisa liat kan mau kemana lu sini lu wah 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 rusuh 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 meninggal gua langsung anjir ya gua kayak gitu temen-temen ya dan gua sekarang nge-stuck di time iris dong waduh ada apa nih nge-stuck gua di time iris Oke kita coba dulu full erasure ya nih bentuknya kayak gini temen-temen buh bener-bener mirip kayak Trout Slice sih cooldownnya lama banget anjir nih dari King Crimson Requiem tuh gua cuman kurangnya satu temen-temen cooldownnya cuy skill-skillnya cooldown tuh lama yang full erasure lama terus yang ini power of requiem juga lama ya untung epitabnya cepet sih tuh epitabnya cepet ya Oke ya gitu aja sih temen-temen untuk King Crimson Requiem Bang mau masuk gang Oh ya udah oke oke gue ini dulu ya invite invite enggak pada Fran namanya oke kalau misalnya ketemu gua lagi main di publik langsung minta invite aja temen-temen ya gua akan invite atau kayaknya kalau orang biasa udah masuk geng kalian itu dia bisa invite juga ya ngasih jadi kalau kalian ketemu orangnya adalah familia kalian minta invite aja harusnya bisa sih Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini untuk selanjutnya kita akan coba untuk nge-gacha temen-temen kalian lihat nih unusual erogo udah banyak banget cuy buh buh banyak bet gak banyak bet cuy ini unusual erogo ini untuk nge-gacha temen-temen ya mungkin nanti gua akan coba untuk farming lagi farming ke dungeon lagi untuk mendapatkan lebih banyak lagi unusual ero ya karena video selanjutnya itu kita akan coba untuk nge-gacha temen-temen ya harapan gua paling enggak dapat Invincible lah paling enggak paling enggak dapat yang 0,1 deh Invincible Invincible ya lebih-lebih bagus aja kalau kita dapetin Legendary tapi kayaknya nggak mungkin sih Legendary terlalu terlalu ngarep ya 0,1 soalnya itu kayaknya butuh seribuan ero mungkin ya jadi ya kita paling enggak ngedapetin 0,1 lah paling enggak ya Oke temen-temen terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian supaya channel kita semoga berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Cyauuu selamat menikmati